. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengamuk dan tak terima timnya kalah 2-3, dari Real Madrid di semifinal, Piala Super Spanyol, tahun 2021-2022, Kamis, tanggal 13 Januari 2022 di Nihariwib. Ia menilai Barcelona bermain lebih baik ketimbang Real Madrid dan layak memenangkan pertandingan. Laga sendiri berlangsung sengit, hingga 90 menit pertandingan, atau waktu normal berakhir, skor sama kuat 2-2. Namun, Real Madrid mencetak satu gol lagi, di babak perpanjangan waktu sehingga mereka menang 3-2. Gol-gol Real Madrid dalam laga ini dilesakan Vincius Junior, pada menit 25, Karim Benzema pada menit 72, dan Federico Valfade pada menit 98. Sementara itu, gol Barcelona dicetak Luc de Jong pada menit 41, dan Ansu Fati pada menit 83. Hanya saja, Safi menyayangkan Blaugrana julukan Barcelona, gagal menyimbangi permainan tim Asuhan Carlo Ancelotti di awal babak pertama. Jika saja Barcelona panas sejak awal, ia menilai Barcelona 100% bakal memenangkan pertandingan. Kami menguasai permainan, kecuali di 20 menit pertama. Saat itu, kami bermain rumit, kata Safi, usai laga melansir dari Mundo Deportivo, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Kami mengambil banyak risiko, dan kami tidak tahu bagaimana mengontrol transisi. Padahal, transisi merupakan hal penting, tutur Safi. Di sisi lain, permainan apik yang ditunjukkan Barcelona, juga diakui pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Menurutnya, permainan Ciamik Blaugrana, karena anak asuh dari Safi Hernandez memiliki kualitas mumpuni. Barcelona telah bermain sangat baik, mereka memiliki pemain berkualitas tinggi. Itu adalah pertandingan penting, bagi semua orang, ucap Ancelotti. Selanjutnya, Real Madrid akan melakoni final Piala Super Spanyol, tahun 2021-2022, yang berlangsung pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022, dini hari WIB. Real Madrid akan menghadapi pemenang semifinal lain yakni, Atletico Madrid vs Atletic Bilbao, yang baru mengelar pertandingan, Kamis tanggal 14 Januari tahun 2022, dini hari WIB.